Salam sejahtera saudara, senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala edisi khusus pada hari ini mempersiapkan Natal. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, ada berapa banyak teman bernama Maria yang Anda miliki? Kenalan atau siapapun yang Anda tahu bernama Maria? Mungkin Anda berkata, ya nggak tahulah, kan banyak. Atau jangan-jangan Anda sendiri bernama Maria atau Mary dalam bahasa Inggris. Ya, ada banyak orang tua yang senang menamakan putrinya dengan nama Maria. Ya, termasuk orang tua Anda kan, Ibu Maria atau Saudari Maria yang saat ini mendengar program Sapaan Gembala ini? Mengapa? Karena nama Maria sangat indah dan mengingatkan kita pada sosok perempuan yang dianugerahi kepercayaan sebagai ibu dari bayi Yesus. Betul bukan? Allah berkenan menjadi manusia melalui rahim Maria. Nama Maria dipuja oleh seluruh umat katolik, bahkan ada doa salam Maria dan divosi kepada Maria. Dan nama Maria ada dalam kidung Natal yang kita nyanyikan. Namun ingat, di atas semua pujian dan hormat kita kepada sosok Maria, mari kita ingat dengan baik bahwa ia tidak pernah melalui semuanya dengan mudah. Ya, ia harus bersedia mengambil pilihan yang sulit atau beresiko. Saat malekat menyampaikan kabar bahwa ia akan mengandung bayi Yesus, ia tahu apa artinya. Ia harus berani untuk mengambil jalan yang sulit. Dan itu hanya mungkin dimulai dari kepercayaan. Anda ia tidak percaya kepada Allah, mana mungkin ia berkata ya, kan? Bukan kebetulan jika hari ini bacaan harian leksionari kita adalah Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Berharap saudara sudah membaca. LAI memberikan judul perikup ini, nyanyian pujian Maria atau dalam bahasa latin disebut Magnificat. Perhatikan saudara setiap syair yang ada sangat indah dan syarat makna. Pertama, Maria memuji dan memuliakan Tuhan. Dia merasa sebagai orang yang diberkati. Kita harus ingat saat itu Maria belum tahu jalan apa yang akan ia lewati. Kalau kita sih tahu kisah hidupnya nanti berakhir happy, kira-kira gitu happy ending. Tapi Maria saat itu sama sekali belum tahu. Namun menariknya ia tetap memuji Tuhan. Mengapa ia dapat memuji Tuhan dalam keadaan seperti ini? Jelas, karena ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa rancangannya selalu baik. Yang kedua, kalau kita perhatikan nyanyian pujian ini kita melihat bagaimana ia menyadari siapa dirinya yang rendah. Memang Maria pantas berkata seperti itu karena pada zaman itu seorang perempuan apalagi dia bukanlah dari kelompok elit atau bangsawan meskipun keturunan Daud. Dia bukan siapa-siapa. Pada masa itu perempuan tidak dihargai dengan baik. Ya, Maria tahu siapa dirinya. Namun Maria bukan hanya berbicara tentang dirinya. Tetapi juga tentang orang lain. Mereka yang terlupakan, yang terpinggirkan, yang dipandang rendah tanpa nama. Dan dia tahu semua dikasih Allah. Tuhan mengindahkan orang-orang seperti itu. Sama seperti yang ia alami. Yang ia percaya. Tuhan mengindahkan orang yang rendah hati dan takut akan dia. Sementara dia menolak orang yang sombong. Saudara, bagaimana Maria bisa menyanyikan pujian yang syarat makna ini? Pastilah. Karena ia hidup bergaul dan percaya kepada Allah. Setuju? Pertanyaannya, apakah kita juga bersedia mengambil jalan hidup seperti Maria? Hidup bergaul dengan Allah. Percaya dan siap menempuh jalan yang Tuhan berikan. Meskipun kita mungkin tak dipanggil menjalani peran persis sama seperti Maria. Dan tidak ada yang bisa melakukan. Karena cukup Maria itu. Tapi toh hari ini kita tetap dapat mengumandangkan nyanyian pujian melalui hidup kita. Kita dapat hadir bagi sesama kita. Meskipun mereka terlupakan. Tanpa nama. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa. Bersyukur karena Tuhan mengasih kami. Siapakah kami? Sehingga Tuhan berkenan mengasih kami. Karena itu ingatkanlah kami. Bagaimana kasih Tuhan yang tak terbatas itu juga menjadi milik yang diberikan kepada banyak orang. Orang-orang yang terlupakan. Orang-orang yang terabaikan. Tanpa nama. Tuhan kami bersedia mengambil jalan seperti Maria untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Menjalankan perutusan untuk Tuhan, bagi Tuhan. Namun pada saat yang sama ingatkanlah kami untuk hadir juga bagi orang-orang yang hari ini terlupakan. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Secara khusus bagi pengemudi atau driver ojek online. Yang saat ini atau siapapun mereka. Yang saat ini seringkali kami tidak mampu ingat namanya. Tidak ada dalam memori kami nama mereka. Tetapi mereka ada di dalam memori Tuhan. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang selama ini banyak menolong kami. Meskipun kami seringkali tidak mampu mengingat bahkan mengetahui nama mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Mereka yang berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Dialah damai dan kasih Tuhan. Di sepanjang Natal ini juga mereka alami. Kami mohon seperti yang kami alami. Amin. Saudara Tuhan memberkati kita. Selamat mempersiapkan Natal.